Masih di Cisolok, Pelaguan Ratu Tempatnya indah, tempat pengenapannya juga indah Tapi tempat seindah seperti apapun akan menimbulkan rasa bosan juga Sehingga sehingga aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah aku coba Melewati bukit, di kawasan tempat ritual menuju sumur Dan berjalan sejauh yang aku bisa Ya, bukit ini adalah pembatasnya Tempat aku akan memulai perjalanan Aku juga gak tahu apa yang langsung temennya Jadi lihat saja Ini bagian lain dari Karena di kelebahan aku Pantainya panjang banget garisnya dan banyak batu-batu Kerikil, kecil-kecil gitu Tadi di sana ada gua, cuma aku agak takut karena ombaknya kan gede ya Itu di bawah bukit yang itu Yang ada sumur gitu, yang disucikan gitu Dan juga ada emas ritual-ritual semacam itu Lagian sini pantainya seperti ini Kerikil Dan semakin ke sana semakin besar-besar batunya karena seperti meski masih pandemi aku lepas masker karena enggak ada orang juga ini pantainya unik banget deh batu-batu gini dan batunya bagus-bagus banget bentuknya ini saja di kawasan ini lumayan enggak susah untuk jalan kakin di kanan ini banyak penambang batu mungkin untuk dijual di bagian ini batu-batunya banyak tertutupi oleh lumut jadi seperti kepala orang yang ada rambutnya dan di bagian ini adalah muara sungai yang di depan adalah kampung nelayan ada nelayan yang pulang ada juga banyak anak-anak kecil bermain bola tempatnya sangat tenang sekali dan sepertinya aku hanya bisa sampai sini karena hari semakin sore sepanjang jalan tadi juga enggak ada orang kan dan di sini ya belum tentu bisa dapat ojek online juga maka aku memutuskan ya disinilah titik terakhir jika tidak salah tempat ini namanya adalah tempat nelayan Cisolok tempat nelayan Cisolok ini lumayan agak jauh dari jalan raya salah satu faktor membuat aku memutuskan hanya cukup sampai sini saja dan ini adalah sungai muara sungai yang sangat besar untungnya disini gak kayak di Lampun yang muara sungai umumnya jadi tempat Guaya atau mungkin dulu ada tapi sekarang udah punah keren ini bagian pantai yang aneh sering banget sih sumpah jika ditanya berapa kilometer aku kurang tahu tapi cukup jauh kakek juga rasanya capek banget mungkin ada 5 kg tapi ya sangat worth it untuk dijalani karena pemandangan juga menarik ini ini gari pantainya panjang banget dan lihat sih ya santai kantet sih ya lumayan dianget selalu yang wau banget mungkin karena langitnya juga banyak sebuah pengalaman yang gak akan terlupakan kebosanan mampu membawaku menuju tempat yang sangat jauh dan melihat gini yang berbeda lagi di solok tuh memang sangat luar biasa yang inilah bentuk si gua karena aku mencoba memberanikan diri dan sunset ayatnya juga selamat menikmati 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 selamat menikmati